Oke, sekarang kita bahas nomor 8 Sama dengan soal nomor sebelumnya Untuk menentukan domain function Ini adalah syarat Akar Yaitu X-2 harus lebih besar sama dengan 0 Atau X harus lebih besar sama dengan 2 Langsung saja, langsung kita tulis disini X dengan X lebih besar sama dengan 2 Kemudian X elemen real Oke, kurung kurawal tutup Nah, kalau RF-nya RF-nya ini Kalau kita tulis domain-nya disini Disini X-nya kan harus lebih besar dari 2 Ini anggap saja 1 Disini 2 Disini kan domain ya, X-nya ini Ya, untuk domain-nya harus lebih besar dari 2 Ya, kalau RF-nya Tentu saja Disi berapapun bisa Ya, maksudnya RF itu Kita hanya ngecek nilai paling kecil Nilai paling besar Ya, kita nilai paling kecilnya berapa Ya, kita cek aja di 2 disini Atau boleh jadi ini paling besar kita tidak tahu ya Harusnya ini yang paling kecil Ya, saat X sama dengan 2 Kita masukkan F2 Ya, maka disini akan 0 tambah 3 sama dengan 3 Ya, saat ini 2 Y-nya 3 Tentu saja 1, 2, 3 disini Nah, semakin besar nilai X Dari sini jelas semakin besar juga nilai FX Kan gitu ya Jadi Nah, disini pasti kecenderungannya naik Ya Dan ini enggak lurus juga sih Agak melengkung Karena disini adalah fungsi akar ya Agak melengkung disini Nah, gini Jadi Intinya itu Ya Eh, mulainya bukan di Ano ya Disini pasti Disini 3 Dan dia akan melengkung ke atas Gini terus Ya Enggak lurus tapi melengkung karena akar Jadi RF-nya nanti RF ini yang jelas adalah Y Ya, jadi kalau kita bilang DF Ini adalah Ini D Kalau R Rins itu Kita analisa sumbu Y Gitu ya Jadi paling kecil Sekecil-kecilnya adalah 2 Dan apakah boleh 2 Eh, maaf Sekecil-kecilnya adalah 3 Apakah boleh 3? Boleh Ya Jadi 3 Lebih kecil sama dengan Y Lebih kecil dari tak teringka Karena Kalau X kita masukkan tak teringka Y-nya juga tak teringka Ya Dan kemudian X elemen real Sudah Nomor 8 gini aja Penjelasannya gambar ini Gitu loh Intinya Ya Syarat akar Untuk Domainnya Rinsnya Nilai terkecil ini adalah 3 Nilai terbesarnya Ya, gak teringka Semakin besar nilai Yang kita berikan Akan semakin besar nilai F-E-K atau nilai Y-nya Seperti itu Terima kasih telah menonton!